Jika Nur Hidayat gabung Arema, siapa back tengah yang akan pergi? Menarik melihat peluang Nur Hidayat gabung Arema musim depan. Mengingat melimpahnya stok pemain di posisi back tengah Arema musim lalu, mau tak mau harus ada yang pergi setelah kehadiran pemain baru. Musim lalu, setidaknya ada tujuh pemain yang pernah menempati posisi back tengah ini. Selain Sergio Silva dan Bagas Adi yang tampil reguler, ada pula pemain lain seperti Ivanul Alam, Ajisaka Diego Michel, dan Ahmad Gali. Posisi back tengah ini menjadi salah satu evaluasi Arema di akhir putaran pertama lalu. Karenanya, di bursa transfer pemain paru musim mereka meminjam Fabiano Beltrame dari Persis Solo. Diego menjadi pemain belakang pertama Arema yang dipastikan tak ada dalam skuad musim depan. Pemain bertahan serbabisa itu sudah menyatakan diri tak akan memperpanjang durasi kontraknya dengan Arema. Jika dalam satu posisi maksimal ada dua pemain, artinya, di posisi back tengah ini cuma butuh empat pemain saja. Jika Nur Hidayat didatangkan dari PSG Party, maka siapa pemain yang bakal terdepak? Jika Nur Hidayat gabung Arema, lima pemain ini berpotensi tinggalkan Arema. Satu Fabiano Beltrame, Fabiano Beltrame datang ke Arema untuk kedua kalinya pada paru musim Liga 1 2021-2022 dengan status pemain pinjaman. Ketika kontraknya habis, maka tak heran jika back tengah naturalisasi asal Brazil itu bakal kembali ke klubnya, Persis Solo. Dua Ahmad Galih, Ahmad Galih lebih sering berkutat dengan masalah cedera sejak awal musim Liga 1 2021-2022 hendak digelar. Cukup disayangkan karir back tengah asli Kabupaten Malang itu di tim senior de luar harapannya saat naik ke tim senior musim ini. Tiga Aji Saka, senasib dengan Ahmad Galih, Aji Saka pun harus merelakan mimpinya memperkuat tim senior Arema karena cedera di masa pramusim. Back tengah yang juga berasal dari Kabupaten Malang itu sejatinya sempat diharapkan bisa berkembang sejak naik dari Akademi Arema di Liga 1 2020 lalu. Empat Bagas Adi, Bagas Adi merupakan bagian penting jadi kokohnya lini belakang Arema di Liga 1. Duetnya dengan Sergio Silva menjadi jaminan pertahanan skuad Singo Edan. Namun, hengkangnya sang sahabat, Hanif Shahbandi ke Persija Jakarta memunculkan spekulasi mengenai masa depan Bagas di Arema. Lima Ivanul Alam, Ivanul Alam bisa dibilang sebagai pemain yang paling setia duduk di bens pemain cadangan Arema sepanjang Liga 1. Back tengah asal Kabupaten Malang itu menjadi pemain yang paling berpotensi menuju pintu keluar Arema jika datang seorang back tengah lokal Anyar. Terima kasih telah menonton!